Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Eh, ini Olive ya? Iya. Emangnya ini siapa? Ini ibu. Ibu Aminah. Ibunya Rafli. Oh, aduh maaf bu. Abis Olive kira sales mobil yang biasa telepon. Ibu mau ngomong sama non-Tarisa ya? Memangnya Tarisa ada di rumah? Ada. Emangnya dia mau kemana? Orang dia lagi sedih kok. Gara-garanya mas Rafli nganterin baju-bajunya non-Tarisa. Dikiranya non-Tarisa, mas Rafli ngusir dia. Bukannya kamu yang ambil baju Tarisa kesini? Enggak. Siapa yang bilang? Orang tadi bocki kok yang nganterin? Udah gitu katanya disuruh sama mas Rafli. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu Faridah bohong. Sudah dulu ya, Livia? Eh, bu. Bu, halo. Bu. Oh, ibu. Segitu goang. Livia lari-lari. Belewatan, Faridah. 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 Ada apa, Kak? Kamu bohong lagi. Ternyata bukan Tarisa yang menyuruh ngambil baju itu kesini. Tetapi kamu yang menyuruh boski untuk mengantarkan baju Tarisa. Atas nama Rafli. Kakak tahu dari siapa yang ngomong itu yang bohong. Kakak barusan telepon ke rumah Tarisa. Ternyata dia ada di rumahnya. Tidak ke Bali seperti apa yang kamu bilang. Wah, berarti dia sendiri nih yang bohong. Dia pura-pura mau berangkat ke Bali hanya untuk alasan mengambil pakaiannya kesini. Mungkin memang dia udah mau keluar dari sini. Kamu yang bohong, Faridah. Kamu jangan berpura-pura, Faridah. Kakak sudah tahu. Kamu ingin menghancurkan perkawinan Rafli dan Tarisa. sebetulnya apa si tujuan kamu, Faridah? Jawab! Jawab! Kakak! Kakak! Kak! Kakak! 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 Aduh, kenapa lagi ini? Kak! Masih bunyi kok. Mona! Mona! Mona, tolong Mona! Mona, tolong! Cepat, Mona! Ini, Kak Amina jatuh! Kak Amina jatuh, cepat! Masa Allah. Iya! Kenapa ini, Bu? Saya nggak tahu, Mun. Tadi dia habis telepon Tarisa. Sudah itu mungkin Tarisanya marah-marah. Barangkali soalnya saya lihat Kak Amina marah-marah. Abis itu kamenanya teriak-teriak dan jatuh. Ayo, ayo kita angkat, yuk ke kamar. Ayo! Angkat! Jangan dibawa ke kamar. Bapak ke rumah sakit, Bu. Kamarnya pakai apa? Ibu, Pak. Pakai Tansi, Bu. Pakai Tansi, Bu. Pak Amina. Salah Tansi, Bu. Pak Amina. Ibu. Untuk mereka datang. Rasit, Rafli, cepat. Ada apa sih, Tante? Ibu. Ibu kalian, Ibu. Ada apa dengan Ibu, Tante? Ibu. Ibu kalian. Kenapa? Pingsan habis nelfon Tarisa. Ibu, 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 Ibu. Bang, biji tadinya lawas sekali, Bang. Ayo, ayo kita balok ke dokter. Ayo, ayo, yuk. Angkat, angkat. Ini ada ukuran M, Mbak? Iya, ada. Warnanya yang biru. Warna biru? Tapi aku minta yang masih dibungkus, Mbak, ya. Iya, iya. Itu. Ini. Ini ada M, Mbak. Ini M. Nanti bisa dicobain, kan? Iya, kan? Halo. Eh, kamu. Bisa dicoba sekalian? Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Lagi belanja? Hmm, enggak. Saya sengaja datang ke sini buat temuin kamu. Mau ngapain? Ada sesuatu yang saya ingin sampein sama kamu. Aduh, Jack. Jangan sekarang, deh. Saya tuh lagi kerja. Kalau bos saya lihat, nanti saya dimarahin, Jack. Enggak, enggak mungkin. Bos kamu enggak akan mungkin marah. Karena bos kamu itu justru senang karena dia bisa bicara dengan pegawainya yang cantik. Enggak mungkin. Dia itu perempuan. Dan orangnya Judas. Enggak. Bos kamu bukan perempuan. Tapi laki-laki. Maksud kamu apa sih? Maksud saya, sekarang saya adalah bos kamu. Kamu? Iya. Iya. Iya, saya baru aja dipindahin ke kantor yang di Jakarta. Dan kebetulan kantor saya sedang membutuhkan seorang staf keuangan. Dan... Saya menawarkan peluang ini sama kamu. Gimana? Kamu mau? Mau. Mau, Jack. Benar kamu mau? Iya. Bagus. Kalau begitu, dengan ini saya nyatakan kamu sebagai staf keuangan saya. Iya. Terima kasih ya, Jack. Terima kasih banyak. Apa-apa? Kamu jangan pegang-pegang saya nanti bos kamu lihat bisa di marah yang kamu. Enggak akan. Bos saya sekarang ini pasti senang kalau tangannya dipegang-pegang sama peguanya yang cantik. Iya. Tidak. Jangan biasa aja. Iya. Jangan biasa. Iya. selamat menikmati benar Rafi Tarisah itu menyuruh Olive untuk mengambil baju-bajunya di kamar kamu dia bilang dia mau ke Bali pergi berlibur untuk menghilangkan stres gara-gara tinggal di rumah kita gitu katanya Tante jadi curiga loh masa orang sekaya Tarisah bajunya cuma segitu-gitu aja gak mungkin kan nah sudah pasti dia pergi ke Bali itu cuma alasannya saja untuk mengambil semua baju-bajunya dari rumah kita supaya dia bisa pergi dari rumah kita selama-lamanya nah begitu ibu kamu tahu dia langsung menelpon Tarisah dan setelah itu Tante gak tahu lagi apa yang terjadi cuma Tante mendengar ibu kamu marah-marah dan setelah itu ambruk pingsan benar-benar keterlaluan setaris sampai dia berani marah-marahin ibu saya akan ke rumahnya malam ini Tante saya akan tanya sama dia apa maunya dia oh jangan saya gak perlu untuk apa lebih baik kamu lupakan dia dan kamu memulai hidup yang baru tanpa dia selamat menikmati tapi saya gak punya pengalaman kan Jack di bidang keuangan itu sih gampang bisa diatur yang penting kamu punya dasarnya kalau gak salah kan kamu pernah kuliah di bidang ekonomi iya kan iya tapi itu kan gak selesai Jack ya kamu selesain dong dari mana uangnya Jack saya kan udah cerita semuanya sama kamu begitu papa meninggal semua yang kami punya disita sama bank perusahaan yang akan biaya kuliah kamu jadi siang kamu bisa kerja dan sorenya kamu bisa kuliah gimana apa gak bikin pegawai yang lain jadi iri saya rasa asal itu gak ganggu kerjaan kamu yang lain pasti gak bakal iri iya tapi itu semua kan biayanya dari kantor Jack kita rubah saja saya akan biayi kuliah kamu dengan uang pribadi kamu? iya aduh Jack jangan deh saya takut Lina jadi curiga sama saya Lina gak akan saya kasih anggap saja ini sebagai perminta maaf saya atas perlakuan saya dulu sama kamu dan juga saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan kamu karena telah menyadarkan saya atas kesalahan saya dulu sehingga akhirnya saya bisa balik lagi pada Lina gimana? oke? terima kasih ya Jack saya janji gak akan mengecewakan kamu sama-sama setelah ini kita cari pakaian buat kamu ya untuk apa? ya buat kamu saya yakin pasti kamu pasti kekurangan pakaian untuk kerja dan saya pribadi juga ingin sekali karyawan saya tampil cantik gimana? kamu mau kan? tapi saya sekarang harus kembali ke tempat kerja saya dulu untuk mengajukan permohonan berhenti yaudah oke saya tinggal dulu ya saya tunggu disini bu Aminah tampaknya mengalami struk ini yang saya khawatirkan sejak lama terutama jika emosi beliau tidak dijaga tapi masih bisa sembuh kan dok? saya belum bisa pastikan sebelum kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut tapi prognosisnya tidak begitu baik karena usia beliau sudah cukup lanjut jadi akibatnya dok? saya belum berani menyimpulkan kemungkinan besar beliau akan mengalami kelumpuhan dan kesulitan berkomunikasi astaghfirullah mbak enggak dok ibu saya harus sembuh dok tolong dok lakukan apa saja demi kesembuhan ibu saya ibu saya harus sembuh dok kami akan berusaha semampu kami tetapi harus ingat Allah yang menentukan segalanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah, udah, 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 disitu aja, disitu aja, disitu aja ya. Jangan kemana-mana, pokoknya harus disitu aja. Emang kenapa? Kamu ngumpulin apaan sih? Saya bawa hadiah buat kamu. Tapi kalau misalnya kamu berdiri dan kamu kesini, saya akan pergi lagi nih, ya? Oke. Kamu jangan ngintip ya, Riz, ya? Kak. Ngerem, ngerem. 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 Itu masih ngintip-ngintip tuh. Udah belum? Sebentar. Pokoknya kalau pengen lihat hadiahnya sebentar, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Ya, sudah. Set, go. Balik kanan langsung lihat ke tempat tidur. Kalau balik kanan, kesini, berarti gue. Indah, Pak. Buat aku, kan? Bukan, ini buatmu, Nah. Iya, buat kamu, dong. Habis buat siapa lagi. Bagus banget. Suka? Suka banget. Hmm? Kenapa? Tapi pasti harganya mahal, ya? Kamu pasti mengorbanin uang kamu untuk ini, ya? What is this? Cantik kamu, saya rasa ini gak ada artinya. Dan saya akan ngakuin apa aja, loh, untuk mendapatkan ini. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Tapi sekarang saya boleh gak minta sesuatu. Apa? Saya pengen lihat kamu matanya. Iya. Sampai ya. Sampai ya. Oke. Cepetan ya. Tahu gak? Kamu cantik sekali. Kamu bagaikan seorang bidadari yang turun dari kayangan. Bidadari? Iya. Terus? Dan saya bagaikan seorang Jakarta Harup yang sangat beruntung mendapatkan bidadari itu. Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Mati anak-anaknya, yuk. Kenapa kebahagiaan ini hanya sesaat? Kenapa? Ini semua gara-gara kamu, Riz. Gara-gara kamu. Kamu adalah penyebab ibu menjadi sakit. Saya benci sama kamu, Riz. Saya benci. Terima kasih telah menonton! Riz. Gak apa-apa? Yo, saya pegangnya. Aduh, kamu hati-hati. Nah, ini dok calon kantor kita gimana? Oke kan? Wah, oks bang, oke banget. Ini pasti sewanya mahal ya? Tenang dok, kita gak perlu sewa. Gak perlu sewa gimana? Emang ini punya lu? Bukan, ini punya saudara sepupu Eke, namanya Nopak. Katanya dia mongga-mongga sama kita. Maksud lu? Kita modal uang, dia modal tempat. Sahamnya kita bagi rata. Boleh juga nih. Tapi kenapa Aruba lo ngomong sekarang? Justru itu dok, karena gue pengen bikin kejutan buat Ye. Waduh, gue bener-bener terkejut nih Jok. Masuk yuk. Eh, eh, belum bisa. Kok kuncinya belum Eke pegang? Jadi ngapain lo ngajak gue kemari? Ya, tunggu sebentar dong, Do. Sebentar lagi si Nopak datang bawain kunci. Ibu pingsan lagi. Iya, Bu. Sekarang lagi dibawa ke rumah sakit. Sama Pak Raset, sama Mas Rafli. Mudah-mudahan gak kenapa-napa, Bu. Gara-garanya kenapa, Bi? Kata Bu Farida. Gara-garanya berantem dengan non Tarisa di telepon, Bu. Benar-benar makin kelewatan sih, Tarisa. Sudah berani marah-marah sama Ibu. Udah tahu Ibu lagi sakit. Gak punya otak bener. Apa dia sengaja mau membunuh Ibu ya? Anak-anak gak Nabi? Ada di kamarnya, Bu Dewi. Ya Allah, Ya Tuhan kami yang baik. Sehatkanlah Nenek kami, Ya Allah. Amin. Jangan dibikin sakit terus. Amin. Kasihan Nenek. Amin. Nenek kan orang baik. Amin. Jadi sembuhkanlah, Ya Allah. Amin, Ya Rabbal Alamin. Udah selesai sholatnya? Sudah, Ma. Dan juga habis doain Nenek supaya cepat sembuh. Bagus. Bagus. Kalian doain kakek kalian juga kan? Kakek kan juga sedang sakit. Oh iya, Ma. Lupa. Yakpar, kita doa lagi yuk untuk kakek. Ya, ya. Mama nanti mau pergi lagi ya. Mau kemenangan lagi, Ma. Aku rumah sakit. Aduh Jok, mana saudara lu? Ini udah makin sore nih. Dok, sabar sedikit kenapa sih? Sebentar lagi juga dateng. Ih, mungkin juga kena macet. Sabar, sabar, sabar. Ini kalo gak jelas begini, mendingan gua pulang nih. Eh, jangan pulang. Ih, sebentar lagi juga dateng, Dok. Aduh, Dok. Orang sabar tuh disayang Tuhan kayak Papi Eke. Loh, kenapa lu bawa-bawa Papi lu? Apa hubungannya sama kita? Ada dong, Dok. Karena Papi Eke tuh orang yang bisa dijadikan contoh oleh seluruh orang di dunia. Masalah kesabarannya. Dulu nih, Dok. Waktu Papi Eke mau nikahin Mami Eke. Mami Eke tuh nolak. Dan dia diasuhin loh, Dok. Tapi berkat keuletan dan kesabarannya, akhirnya lulu juga. Dan mau dijadikan istri. Coba kalo enggak. Kan serem keadaannya. Serem kenapa lu? Karena Eke gak bakalan lahir. Dan Eke akan hidup di alam gelap bersama nyamuk. Nyamuk dan itu akan menjadikan kesalahan sejarah, Dok. Justru karena lu lahir. Makanya sejarah jadi salah. Nah, kok gitu? Iya, Dok. Abis lu gak jelas ada di alam mana sih? Cowok bukan? Cewek juga bukan, Dok. Malah bagus, Dok. Hidup di dua alam. Iya, kayak kodok. Perut lu buncit kayak kodok. Iya, kan? Iya. Dan satu lagi buat alam lu. Sebenernya, lu harus nambah satu alam lagi. Alam apaan? Alam gaib biar lu jadi jin. Tidak. Kok jati selalu aja ngehina Eke. Gua bukan menghina lu. Tapi gua kesel sama lu. Jangan-jangan Niruko punya orang. Lu cuma ngaku-ngaku kalo ini punya saudara lu. Ya ampun, Dok. Kenapa sih gak percaya sama sama Eke? Gimana gua bisa percaya sama lu? Kalo gak jelas begini. Ya sudah. Kalo gitu tinggal Eke aja sendiri. Biar Eke nunggu bersama nyamuk-nyamuk anak asetak, kecuali liar. Oh begitu. Oke gua pulang. Ido, mau kemana? Dok. Dok. Aduh Dok. Tunggu sebentar lah Dok. Jangan tinggalin Eke disini sendiri. Ntar Eke diculik lagi. Goblok aja penculiknya. Udah. Aduh Dok. Tunggu sebentar kenapa sih? Paling juga setengah jam lagi. Eh Dok. Kalo kita mau maju kita jangan patah semangat. Kita harus sabar. Harus sabar. Gua bukan patah semangat. Gua patah hati. Ya udahlah. Tunggu sebentar lagi ya. Oke. Kalo dalam waktu setengah jam dia ga dateng, gua cabut. Iya iya. Yuk kita duduk yuk. Yuk. Ayo Dok. Dok. Biar iya ga boleh ikut ceritain dongeng ya. Emang gua anak TK. Yaudah deh kalo gitu aja ikut ceritain gosip. Gosip hubungan si Rapri sama si Tarisa. Mereka lagi nenggang Dok. Lu tau dari mana lo? Waktu itu si Taris datang nemuin Eike sambil nangis-nangis Dok. Katanya dia disiasakan oleh si Rapri. Ya jelas dong dia disiasain. Orang dia serong sama Denny. Serong gimana sih Dok? Orang Rapri kok yang salah dia lebih ngebela tantenya? Wajar dong kalo orang ngebela tantenya. Wajar sih wajar Dok. Tapi kalo sampe ngorbanin istri kan itu udah kelewatan. Tapi kan seharusnya Tarisa ngerti problem keluarga suaminya. Eh Dok. Taris udah cukup sabar dan cukup mengerti ngadepin tantenya Rapri. Tapi tetep aja Rapri nyalahin Taris. Bukan nyalahin tapi nginyetin. Nginyetin kan gak begitu. Harusnya gak nyalahin. Memang aja Rapri yang salah. Tarisa dong. Rapri. Pokoknya laki-laki itu memang egois. Perempuan selalu aja disalahin. Hah? Emang perempuan mau menangnya sendiri aja. Buktinya apa-apa yang dipunyain laki-laki perempuan semuanya mau. Tapi kalo ada masalah berat laki-laki yang disalahin. Katanya gak mau bantu lah. Inilah itulah. Loh. Ya jelas dong Dok. Perempuan kan makhluk lemah. Makhluk lemah tapi gak harus menguasain laki-laki dong. Itu namanya egois. Ih. Laki-laki ya egois. Perempuan. Laki-laki. Perempuan. Laki-laki. Perempuan. Laki-laki. Perempuan. Perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Den? Eh. Mau ketemu Rafli. Rafli ada kan? Rafli? Sedang di rumah sakit? Siapa yang sakit Kak? Ibu. Dan itu disebabkan oleh Tarisa. Gara-gara Tarisa? Tarisa kan gak tinggal disini Kak. Ya. Dia maki-maki ibu saat ditelepon. Sehingga ibu jadi shock dan jantungnya anfal. Eh. Nila ya sama temen kamu itu. Jangan suka kurang ajar sama orang tua. Di sekualan. Aduh kesabaran gua udah abis nih. Gua pulang sekarang udah. Aduh dok tunggu bentar kenapa sih dok? Dari tadi lu sebentar-sebentar mulu udah berapa kali? Bentar loh. Ini udah sore nih. Ayam-ayam belum gua kandangin. Aduh dok sabar sedikit kenapa sih. Gua juga kesal tapi gua tungguin juga. Nah. Tuh dia dateng dok. Bener dia? Iya. Aduh Nova. Kemana aja sih. Eke tungguin dari tadi. Sampai ileran ya Eke nungguin yei. Aduh sorry ya Jok. Ternyata urusan saya itu gak bisa sebentar. Sampai keriting deh Eke nungguin yei. Tol ya temen Eke. Mamuk-mamuk dari tadi. Iya. Sorry sekali lagi sorry banget ya. Tuh kan dok. Iya dateng orangnya. Yuh Nova Eke kenalin. Iya aja. Eke. Hai. Hai. Saya Eke. Nova. Sorry ya kamu jangan nunggu kelamaan nih. Gak masalah. Gak masalah. Tadi aja bilang udah gak sabar terus meminta pulang melulu. Itu kan cuman perasaan kamu. Saya ini kan orangnya penyabar. Orang penyabar itu selalu disayang Tuhan. Hehehe. Kenalkan. Itu abut asisten saya. Enggak salah Nob. Cari asisten seperti dia. Emangnya kenapa? Gak apa-apa sih. Cuman kayaknya gak selepel aja Megel. Eee. Eee. Ente pikir aneh mau bergaul sama ente. Kagak. Waduh tancol ente. Daripada aneh bergaul sama ente. Lebih baik aneh pulang ke Arab. Jual minyak samin. Pahlul nih. Pergi aja sana emangnya kepikirin. Aduh. Ini gimana sih? Baru juga kenalan Nob ada berantem. Gimana ntar mau kerja sama? Sorry ya. Ege mesti kerja sama orang kayak begini. Eh. Tapi emang harus. Karena abut lah yang akan saya tempatkan di tempat kalian sebagai wakil dari saya. Oh my god. Nob. Nob. Ege bisa berapa ya Nob. Ditempatin sama dia dong Nob. Emang dia bisa kerja apaan sih Nob? Ih. Kamu jangan salah. Gini-gini dia tuh jago pembukuan loh. Hehehe. Pembukuan. Yaudah yuk. Kita lihat calon kantor kita. Bud. Buka pintunya Bud. Gak apa-apa Do ya. Kita lihat-lihat sebentar sebelum kamu pulang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi bilangnya memasukin ayam ke kandang. Siapa. Hehehe. Jangan ke piara ayam. Itu bikin malu aja loh. Masa jamur modern kayak gini piara ayam. Kalau kucing persia banyak dirumah. Oh. Kamu punya kucing persia? Ya. Punya. Hmm. Boleh gak saya minta satu. Soalnya kucing persia kesayangan saya hilang. Boleh. 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 Nanti saya kirim ke rumah. Boleh. Minta alamat kamu. Oh boleh boleh. Oke. Thank you do ya. Ya. Sekarang kita lihat ke atas yuk. Ayo. Ayo ayo. Gak bisa liat-liat licin. Temen lama dirupain. Lente mau kemana? Eh. Situ siapa? Eh udah. Lampah lo Lente. Muki gila lo. Gimana? Cukup kan buat kantor kita? Eh. Cukup. Nanti ini akan saya desain lagi. Supaya keliatannya lebih mewah. Hahaha. Sejak kapa lo udah bisa desain ruangan? Orang kamar lo aja berantakan seperti itu. Hahaha. Oh itu karena rumah bujangan. Eh. Dan aku punya rencana lebih jauh lagi. Untuk merehab rumah aku itu. Makanya aku biarkan saja berantakan begitu aja. Karena percuma kan kalau saya desain sekarang. Ya. Ya kan lo? Ya bener. Hmm. Oke. Sekarang berarti kita tetapkan tempat ini sebagai kantor kita. Dan jangan lupa besok ke kantor saya untuk bawa proposalnya. Ya sekaligus kita bicarakan strategi bisnisnya dan juga bentuk kerjasama kita. Oke? Oke. Dan kayaknya sekarang saya ada janji lagi nih. Yuk. Lagi. Baiklah. Dan aku nih. Baiklah. Jangan lupa. Daiklah. Bapak, ya. Bapak. Apliklah. Bapak. Bapak. Apliklah. Apliklah. Tante benar-benar sedih dengan kejadian ini, Sid Coba kalau Tante tahu Ibu kamu mau nelfon Tarisa Tentu Tante akan cegah Dan kejadian ini gak akan terjadi Tante merasa bersalah, Sid Apa Tante yakin Tarisa benar-benar bertengkar Dengar ibu Yakin, Sid Orang Tante mendengar sendiri Ibu menyebut-nyebut nama Tarisa Dan salah satu ucapannya Yang Tante masih ingat Eh, Tarisa Sekarang kamu sudah berani melawan ibu ya Terus, ibu kamu diam Dan setelah itu, dia membentak Diam kamu Gitu, Sid Habis itu Tante gak mendengar lagi suaranya Terus, Tante buru-buru ke depan Ternyata, ibu kamu sudah jatuh di lantai Ini semua salah Tante, Sid Coba kalau Tante tahu sebelumnya Bang Bagaimana keadaan ibu Ibu belum sadarkan diri, Wi Kemungkinan ibu akan mengalami kelumpuhan dan sulit bicara Tante, Tante kenapa? Tante merasa bersalah, Wi Karena Tante gak bisa mengawasi kami, Nah Memangnya kamu kemana aja sih, Wi Kok gak ada di rumah? Tadi pagi Saya ke rumah mama Papa kan sakit Waktu abang berangkat Mama langsung telepon Jadi saya langsung ke sana, Bang Ini semua gara-gara Tarisa Gara-gara Tarisa, Wi Kalau terjadi apa-apa sama Kak Mina Saya akan tuntut dia Saya akan tuntut dia Aduh, gimana ya, Dan? Lu udah ketemu sama Rafli belum? Belum Tadi gue ke rumahnya Tapi gak ketemu sama dia Kemana ya, Rafli ya? Katanya sih ke rumah sakit Apa? Rumah sakit? Dia sakit? Bukan dia yang sakit Tapi Ibu Aminah Ibu Ibu Aminah sakit Ibu Aminah sakit apa? Kalau kata Kak Dewi sih Jantungnya anfal lagi Tapi yang lebih mengagetkan Kak Dewi menuduh lu sebagai penyebabnya Apa? Nuduh gue? Gue kan gak ada disitu Waktu itu terjadi Iya Katanya Bu Aminah itu nelpon lu Terus lu tuh maki-maki dia Ditelpon sampai Akhirnya dia pingsan Minta apa lagi Jangan sampai ketinggalan update terbaru Dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe Atau klik tanda lonceng Di bagian kanan Terima kasih telah menonton